Saat krisis, kalau bicara soal seberapa besar potensi UKM dan kooperasi di Jawa Timur ini untuk mendorong kebangkitan ekonomi di daerah, terutama di tengah situasi seperti sekarang pandemi ini, Bu. Iya, memang kalau kita melihat potensi dari UKM kita itu sangat luar biasa karena dengan jumlah 9,78 juta penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 18,8 juta tenaga kerja ini sangat luar biasa karena selain itu mereka juga, jadi ada kontribusi dari kooperasi maupun UKM yang mana jumlah kooperasi kita ada sekitar 22.856 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.000 Nah kontribusi UKM dan kooperasi dan UKM ini terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 57,25 persen ini tentu sangat luar biasa, apalagi di tengah pandemi kemarin memang ada sebagian UKM kita yang luser ya, yang jatuh namun demikian banyak juga yang tumbuh terutama untuk sektor makanan kemudian juga minuman, kemudian juga dari sisi layanan kesehatan dan lain-lain itu mereka memang menjadi unggul nah bagaimana mereka bisa unggul karena memang bagi UKM yang bisa cepat melakukan adaptasi apalagi pada saat pandemi kemarin kan ada perubahan lifestyle masyarakat kita yang biasanya melakukan segala sesuatu dengan offline, dengan cash, sekarang berubah menjadi dengan baik online semua pesanan service dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan dengan dan